Intro Sapul 2023 Film diawali dengan memperlihatkan kegaduhan di sebuah kantor polisi Di sana terlihat seorang petugas kepolisian bernama Isidro Yang tengah menawan rekan sesamanya Buat kalian yang bingung mau nyari link gacor di mana itu gue udah sertain Linknya ada di bawah Bisa juga kalian dapetin di google Dengan search Batwin 188 dan slot 188 Dan yang terakhir Happy Bat 188 Bawa sama-sama sih langsung let's go Kemudian kita kembali flashback ke 9 jam sebelumnya Kejadian terlihat petugas polisi bernama Leandro Yang terbangun dikarenakan anaknya yang tiba-tiba saja menangis kesakitan Leandro yang panik sontak langsung melarikan anaknya ke sebuah rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan yang intensif Melihat anaknya yang kejang akibat demam yang sangat tinggi Ia pun langsung bergegas menghubungi istrinya yang bernama Melissa Untuk segera datang ke rumah sakit Ceritakan Melissa adalah seorang anggota parlemen Yang saat ini tengah sibuk mengurusi percalonannya sebagai wakil presiden Hal itulah yang membuat ia tak memiliki waktu untuk sekedar memperhatikan keluarganya Mengetahui anaknya sedang dirawat di rumah sakit Melissa pun kemudian meminta izin kepada rekannya untuk pulang lebih dulu Sementara itu di sisi lain Leandro yang saat itu dijadwalkan untuk mengikuti sebuah rapat Dengan berat hati ia pun menitipkan anaknya kepada saudarinya Kemudian scene pun berpindah Isidro yang sedang mengendarai motor menuju rumah istrinya itu Namun sesampainya disana ia tak langsung masuk ke dalam rumah Dan hanya duduk di atas motornya saja sambil melihat ke arah kamar istrinya Dari balik jendela tersebut Ia melihat dan mengetahui bahwa suaminya berada di luar Ternyata ia tak memperdulikannya Melihat situasi itu ibunya pun lalu meminta Sheila agar mau menemui si Zidro Supaya tidak terjadi pertikaian di antara para tetangga Dengan terpaksa Sheila pun lantas menemui si Isidro Setelah bertemu dengan Sheila Di sini Isidro pun akhirnya ingin membahas hal yang sangat penting Namun belum juga dimulai Sheila malah marah-marah Dan menegaskan bahwa kini mereka tak lagi memiliki hubungan Mendengar hal itu tentu saja membuat si Isidro sangat putus asa Yang akhirnya berimbas pada pekerjaannya Yang mana ia akhirnya mendapat teguran dari pimpinannya Mengingat dirinya yang selalu saja membuat masalah saat telah berpisah Ditambah lagi banyak keluhan daripada warga Dikarenakan ia sering banget nongkrong sambil minum-minum Dengan menggunakan pakaian dinas Dimana hal itu sudah menjadi larangan Dan akan mencoreng nama baik dari kepolisian Lalu sepulangnya dari kantor Isidro kemudian mengunjungi sebuah warung Untuk sekedar minum-minum Di sini Isidro pun terus menghubungi Sheila Namun tak satu pun dari panggilannya tersebut yang direspon olehnya Dan lama kemudian terlihat Leandro bersama anak rekannya Yang bernama Rian Sedang berpatroli Sambil berbagi cerita mengenai kehidupan mereka Yang mana diketahui Rian sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya Ia juga mengatakan sepulangnya bekerja nanti Ia akan melakukan fitting baju pengantin bersama calon istrinya Sementara itu di sisi lain Isidro mulai ngelantur Mengenai kehidupan rumah tangganya tersebut Sembari menghubungi istrinya Dikarenakan ia tak dapat balasan dari si Sheila Isidro pun yang sudah dibawa pengaruh minuman Lantas menitipkan sepeda motornya kepada warga Dan berjalan kaki menuju kantornya tersebut Dengan berjalan sambil sempoyongan Ia pun bertingkah seolah tak pantas Di depan pimpinannya dan juga rekan-rekannya Situasi pun mulai memanas Membuat pimpinannya marah dan kembali menegur dirinya Namun Isidro malah menanggapi dengan santai ocehan dari pimpinannya tersebut Dikarenakan omongannya semakin tak haruan Rekannya pun lantas membawa Isidro ke toilet Guna meredam emosinya Lalu beberapa saat kemudian Tiba-tiba saja Isidro menawan salah satu rekan kerjanya Terlihat semua rekan-rekannya pun mengamankan Isidro Agar tak terjadi perbuatan yang saat gegabah Untuk meninginkan isi hatinya Isidro Leandro pun kemudian mengatakan akan menjemput Sheila Dan membawanya ke hadapan Isidro Beberapa saat kemudian Mereka pun tiba di tempat kerja Sheila Dan menceritakan kegaduhan yang terjadi di kantor polisi Mengetahui akan terjadi hal itu Ia pun langsung akhirnya setuju untuk ikut bergegas ke kantor polisi Di sini kita pun kembali flashback ke masa lalu Dimana pada saat itu Sheila yang tengah mengandung Mendapati Isidro Ia sedang bekerja kelompok dengan wanita lain tuh Tentu saja hal itu membuat Sheila marah besar Akhirnya mereka pun terlibat cekcok pada saat itu Karena tekanan yang Sheila dapatkan Membuat Sheila harus mengalami kegagalan dalam kandungannya Di sinilah terbongkar sebuah fakta Bahwa jauh sebelum Isidro bekerja kelompok dengan wanita lain Sheila ternyata telah lebih dulu melakukan kerja kelompok Diketahui Sheila yang sibuk dengan urusan pencalonnya itu Dan Isidro yang tengah berpatroli Setelah mengetahui Isidro pun merasakan kesedihan yang selamat dalam Sementara di satu sisi Leandro merupakan sahabat baiknya Dan Sheila adalah orang yang sangat ia cintai Membuatnya harus menahan penderitaannya sendiri Dan menutup rapat aibnya tersebut Namun di sini Isidro tetap saja ingin menghukum Sheila Dengan cara berkelompok dengan wanita lain Tapi hal itu malah membuatnya menjadi tambah gaduk Ditambah lagi berita pun telah menyebar kemana-mana Kini kita kembali ke masa sekarang Dimana si Sheila akhirnya tiba di kantor polisi Namun dia tak mau turun dari mobil Dan hanya ingin berbicara berdua saja dengan Isidro Leandro pun kemudian menyampaikan pesan Sheila kepada Isidro Namun di sini Isidro tetap bersikeras Untuk meluruskan masalah itu di depan semua rekan rekannya Lalu di saat Isidro pun mencoba mengamankannya Dengan secepat kilat Isidro pun malah mengembalikan keadaan Yang membuat Rian pun akhirnya meninggoy di tempat Lalu Leandro yang ikut emosi pun mulai mengancam kepada Isidro Yang akhirnya membuat Isidro ikut menyusul Rian Karena telah dihadiahi timah panas yang menyangkar di tubuhnya Mendengar suatu tembakan tersebut Sheila pun bergegas berlari menuju TKP Dan seketika termenung melihat Isidro yang sudah meninggoy Kejadian itu ternyata membuat semuanya menyayangkan hal yang terjadi Dan mereka berdua telah menyayangkan apa yang mereka dulu pernah perbuat Lalu beberapa saat kemudian terlihat ambulan pun datang Untuk mengantar Isidro dan juga Rian ke rumah sakit Sementara itu di tempat berbeda Ibu Rian sangat terpuruk karena mendengar anaknya telah meninggoy Sama halnya dengan calon istri Rian yang hampir saja tak sadarkan diri Karena mengetahui berita terkait calon suaminya tersebut Dan singkat cerita Terlihat Leandro mengunjungi kedua rekannya Yang kini sudah berbeda alam tuh Ia menyampaikan rasa bersalahnya kepada mereka Dan di sana Ia pun sangat menyayangkan kerja kelompoknya dengan Sheila Yang berimbas pada kedua rekannya Kemudian setelah selesai dari sana Ia pun langsung berangkat menuju rumah sakit tempat anaknya dirawat Sampai di sini film pun selesai Terima kasih telah menonton!